dihutang-hutang, pinjam, meminjam, dan memperoleh warisan pengertian mulkiah dan dasar hukumnya dari segi bahasa, mulkiah berasal dari kata malaka, yang liku dan milka yang berarti atau yang artinya memiliki atau mempunyai sesuatu menurut istilah mulkiah atau kepemilikan adalah sesuatu barang atau harta yang secara hukum dapat dimiliki seseorang untuk dimanfaatkan dan dapat dipindahkan penguasaannya kepada orang lain menurut keluasan yang berlaku hak milik ataupun harta benda menurut Islam pada dasarnya kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala dan alam serta seisinya pun milik Allah subhanahu wa ta'ala dan secara mutlak namun kemanfaatan dari alam itu sendiri untuk dinikmati oleh manusia Sebagai mana firman Allah yang artinya Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba saya yang engkau miliki termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu Surah Al-Azab ayat 50 Macam-macam kepemilikan Para ulama fikir telah membagi murkiyah menjadi tiga bagian yaitu yang pertama kepemilikan yang sempurna yang artinya kepemilikan yang bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak bisa digugurkan orang lain Kepemilikan sempurna ini memungkinkan seorang dapat memuasai secara penuh terhadap materi dan manfaat harta yang yang dibawah kekuasaannya yang kedua kepemilikan yang tidak sempurna yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang hanya terbatas kepada penguasaan materi saja sedangkan pemanfaatnya berada dikuasai oleh orang lain yang ketiga pemanfaatan kepemilikan yaitu kepemilikan seseorang terhadap sesuatu benda atau barang hanya terbatas kepada pemanfaatannya saja tidak dibunuhkan untuk menguasai materi harta itu hikmah kepemilikan dengan disyaratkannya kepemilikan dalam Islam dapat diambil hikmahnya diantara lain timbulnya kesadaran bagi manusia bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini hanyalah milik Allah manusia hanya diberi amalan untuk memanfaatkannya jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan seisinya hanyalah milik Allah dan manusia hanya bisa memanfaatkannya dan hanya diberi amalan dengan sebaik-baiknya terlindung dari hak-hak individu yang baik dan yang terakhir tubuhnya sikap peduli terhadap fasilitas umum dan kepedulian sosial mungkin hanya ini kutub dari saya banyak salah dan banyak kekurangan saya mohon maaf saya akhiri wabilah yaitufiq wadidaya semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh untuk kutub selanjutnya yaitu umti nur arianti kemudian kemudian kemudian